Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Perang Alam Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi Untuk ngaji, ngatur jiwa Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati Serta pikirannya Agar bisa nyawiji menyatu dengan sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai kisah spiritual Yang katanya dialami oleh saudara kita Yang berasal dari Jawa Timur Saya ditemui musafir Kemudian ditawari benda spiritual Dengan mahar seikhlasnya Tapi sampai saat ini Saya tak bisa merasakan manfaatnya Begini Mungkin jenengan ini Penikmat kisah-kisah di radio Ataupun kisah-kisah di ketopraan Ketika jenengan Seringkali mendengarkan kisah-kisah radio Biasanya disuguhkan dengan sosok guru sejati Yang mana mereka ini Seringkali berjalan Dengan pakaian compang-camping Dengan pakaian yang cukup lusuh Selain itu Biasanya Perjalanannya Melewati sungai Melewati kali Namun perlu dipahami Kita ini hidup 400 tahun Ataupun mungkin 500 tahun Setelah Zamannya Poro guru sejati Jika kejadian spiritual ini Terjadi 500 tahun Yang lalu Mungkin saya bisa percaya Dengan hal ini Namun jika Untuk zaman sekarang Saya cukup iskal Saya cukup janggal Karena banyak sekali Orang-orang yang mengaku Sebagai guru spiritual Mengaku dirinya Mampu menembus Alam gaib Kemudian Mampu melihat Alam gaib Namun tak tanya Hizep tertentu Itu bingung Lah Kalau mereka Tidak mengetahui Akan Hizep-hizep Yang saya tanyakan Cara mereka Untuk menembus Alam gaib Melihat alam gaib Itu bagaimana Katakanlah Mereka Mempelajari Tantra Bayrawa Yang mana Keilmuan ini Berasal Dari Zamannya Kerajaan-kerajaan Masa lalu Yang dipimpin oleh Prabu Erlangga Keilmuan ini Kalau dipraktekkan Zaman sekarang Pastinya sulit Mengapa saya berani Mengatakan Keilmuan ini sulit Mantra Tantra Bayrawa Serta Keilmuan-keilmuan Zaman dahulu Ini memerlukan Tumbal Dan apakah ada Orang-orang Zaman sekarang Yang ditumbalkan Dengan cara Disembelih Kemudian Disajikan Dalam upacara Pastinya Sudah tidak akan ada Maka dari hal tersebut Menanggapi Akan hal ini Jika diri anda Memang Ditemui oleh Sosok musafir Kemudian Jenengan Meyakini Bahwasannya Sosok musafir ini Bagian dari Guru sejati Pastinya Ketika Benda spiritualnya Ditaruh Di bawah bantal Kemudian Diri anda Berdoa Sama Tuhan Otomatis Sosok guru sejati Tersebut Akan hadir Dalam mimpi anda Untuk memberikan Isyaro spiritual Ini Kesalahan-kesalahan Yang sering terjadi Zaman sekarang ini Namun Jujur Saya terkadang Ingin Memberikan Kejujuran Sama saudara-saudara Kita lainnya Itu saya takut Takutnya Mereka ini Kecewa Akan jawaban saya Karena sudah Mengeluarkan Uang yang cukup banyak Kalimat Mengeluarkan Maharsak ikhlasnya Ini kan Hanya bagian Dari alasan semata Aslinya Mungkin Sudah mengeluarkan Administrasi spiritual Yang sangat banyak sekali Namun Karena malu Hingga Menggunakan Kalimat-kalimat Semacam ini Maka dari hal tersebut Saya tidak Melarang Mempelajari Keilmuan spiritual Dari siapapun Dimanapun Itu terserah Anda Saya tidak akan Membatasi Secara spiritual Akan hal ini Namun Alangkah baiknya Diri Anda itu Cerdas sedikit Dalam Mempelajari Pola spiritual Yang ada Untuk zaman-zaman Sekarang Maka dari hal tersebut Mohon-koh Saya persilakan Jenengan Bisa kunjungi Link resmi saya Di MistikJawa.com MustikaAlam.com Ataupun Jenengan Bisa menghubungi Nomor saya Guna Mempelajari Keilmuan spiritual Ini lebih lanjut Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada beberapa Ucapan Ataupun Tindakan Saya yang kurang Berkenan Bagi saudaraku Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi saudaraku Semuanya Salam dari saya Kisabrang Alam Jangan died Jangan diegiba Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa